Jadi kalau kita lihat, sewajarnya, kalau ditanya saya maju atau tidak, tunggu kejutannya di bulan Agustus, ya? Kejutan, kejutan apa lo pikir gue ulang tahun? Aturan negara diobok-obok buat buca kayak lo, lo perangas-prenges aja, gak ada rasa bersalah lo. Lo pikir pisang lo laris banget apa? Kagak, gak usah kepedean lo. Ditanya soal pilka ada ya perangas-prenges. Ditanya soal kader PSI, narkoba, perkosaan, diem lo kicep. Kayak bonggol pisang. Emangnya masih zaman, minta proyek sama orang tua yang di pemerintahan dasar desa. Malu dong sama embel-embel gelar yang kalian dapat dari kuliah. Apalagi kuliahnya di luar negeri. Balik ke Indonesia, bukannya membangun Indonesia untuk lebih baik, malah ngehancurin dasar desa. Katanya mau berbakti buat nusadang bangsa. Tapi yang ada apa? Kalah ngancurin semuanya. Bukan begini caranya untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Memang tidak mudah guys ya, kalau harus menelan ludah sendiri guys. Kemarin ada MK, mahkamah milik kakak. Yang sudah sukses bekerja untuk meluluskan kakak menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Sekarang ada MA, mahkamah milik adik yang akan mensukseskan adiknya menjadi wakil gubernur DKI Jakarta. Yang jadi pertanyaannya, bagi para ahli hukum, semenjak kapan mahkamah agung boleh merubah undang-undang? Mahkamah agung hanya berhak memutuskan yang berkaitan dengan peradilan. Ini bukannya supaya membuka peluang anak-anak pemuda menjadi pemimpin, tetapi menghususkan dan mensukseskan anak-anak Jokowi menjadi pemimpin di negara ini. Artinya, dalam pemilu bagi masyarakat memilih atau tidak memilih, dinasti Jokowi tetap saja, anak dan keturunan Jokowi ini akan menjadi pejabat yang diinginkannya. Sudah rusak sistem tatanan hukum dan konstitusi negara ini oleh presiden Jokowi, karena dipakai untuk kepentingan keluarganya, bukan kepentingan negara. Ini keluarga yang tidak mempunyai otak dan tidak mempunyai malu. Ini bukan keluarga dinasti, tapi keluarga sapi. Oh, keras, pedas, dan wah, bahaya juga guys ya. Ini bukan keluarga dinasti, tetapi keluarga sapi guys. Pak, tadi ORA sudah memberikan putusan untuk mencabut batas usia kepala daerah, Pak. Ada kapan soal ini, Pak? Itu tanyakan ke mahkamah, mahkamah agung, atau tanyakan ke Yandugat. Pak, Pak, sudah temukan itu, Pak? Sudah baca semuanya? Sudah baca hasil putusan itu, Pak? Belum, belum, belum. Baru gitu kita tahu tadi, baru aja, ya. Salam NKRI, saya baru aja baca nih ya tadi siang dari beberapa media sumber pernyataannya ketua umum PAN yang menyampaikan bahwa katanya dari hasil pertemuan dia dengan Pak Jokowi itu melarang, ya, Atau tidak mengizinkan putra bungsunya Kaesang untuk maju di Pilkada 2024 nanti. Benar? Apa betul itu pernyataannya, Pak Jokowi? Apa cuma omon-omon kosong tuh? Karena jujur ya, kalau saya sih udah gak percaya ya, 100%, 1000% gak percaya dengan pernyataan-pernyataannya Pak Jokowi. Jadi, karena udah cukup lah ya, omongan-omongan dari Pak Jokowi, statement-statement dari Pak Jokowi ini yang justru tidak sesuai. Ya dong, semuanya itu justru sebaliknya. Ketika Pak Jokowi mengatakan akan stop hutang negara, tapi apa? Justru hutang negara malah meningkat. Pak Jokowi bilang akan stop impor, realita yang terjadi era pemerintahan Pak Jokowi banyak melakukan impor. Ya dong, Pak Jokowi melarang rangkap jabatan, eh, akhirnya mengizinkan rangkap jabatan. Ada lagi, Pak Jokowi dulu janji akan menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia, salah satunya kasus 98, gak taunya apa, malah justru memberikan gelar kehormatan Jenderal Bintang 4 kepada salah satu pelaku yang terlibat di kasus pelanggaran HAM 98. Bilangkan ya. Nah, ada satu lagi poin yang harus selalu diingat. Pak Jokowi juga pernah mengatakan dengan tegas, bahwa dia melarang putra sulungnya Gibran untuk maju di ajang Pilpres 2024. Tapi, apa yang terjadi? Pertama, Pak Jokowi justru memberikan karpet merah kepada putra sulungnya tersebut. Bahkan, Pak Jokowi pun tanda kutip, ikut cawe-cawe. Ya dong, dengan segala cara dia halalkan. Bahkan, sampai melanggar konstitusi. Jadi, dengan omongannya dia melarang kaya sang untuk maju di pilkada, apa bisa dipercaya? Sementara, manusia itu yang dipegang itu omongannya. Dan, pada kenyataannya, Pak Jokowi justru sebaliknya hampir semua pernyataan, statement, omongannya Pak Jokowi itu, sebaliknya berlawanan arah dari apa yang dia sampaikan sebelumnya. Ya, mungkin saya maklum lah ya. Karena kan, Pak Jokowi itu, kita tahu ya, berawal dari pencitraan masuk gorong-gorong, yang akhirnya jadi garong. Wah, wah, luar biasa ya, Pak Jokowi ini. Semua sudah disusun secara TSM, semua strategi, semua cara dihalalkan hanya demi anak-anak kesayangannya, hanya demi istri kesayangannya. Dia menghalalkan segala cara demi sebuah ambisi, jabatan, kekuasaan, dan pastinya nafsu dunia. Ingat, Pak Jokowi, ingat ya. Umur nggak ada yang tahu ya. Oke, salam NKRI. Oke guys ya, menurut Kaesang, bagi teman-teman di sini yang tidak sabaran lagi, ya, ingin mendengarkan kabar, atau ingin mendapatkan berita, apakah nanti putra Bung Sofa Jokowi, yakni Mas Kaesang ini, akan maju di pilkada DKI, atau pilkada di wilayah-wilayah yang lain, dia minta kita harus persabar, ya, nantikan kejutannya di bulan, bulan Agustus, Kaesang. Jadi ada prospek-prospek penting, ya, yang disiapkan untuk Mas Kaesang, setelah kemarin berhasil mendapatkan karpet merah dari Mahkamah Agung, ya, ada prospek untuk maju sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, dia juga punya peluang untuk maju dalam pilkada Cawetengah, ya, dan dia juga punya peluang untuk maju sebagai Wali Kota Solo, ya, yakni mengikuti jejak kesuksesan dari sang ayah dan juga sang kakak, ya, perawal dari Wali Kota Solo, ya, bisa kemudian menjadi Gubernur DKI, atau Wali Kota Solo, ya, langsung lompat menjadi presiden ataupun Wakil Presiden, ya. Segala sesuatu bisa terjadi. Dulu Mas Kaesang memang pernah mengatakan, Bakfa, ya, deso kalau minta jabatan, minta-minta proyek, saat ayahnya masih, atau saat punya orang tua yang masih menjabat dalam suatu pemerintahan, ya, dan, ya, kini dia harus menelan kembali ludah yang sudah dia tumpahkan, guys, ya. Nah, bagaimana dengan pendapat teman-teman? Apakah kalian setuju, ya, jika semua putra-putri keluarga anak cucu dari Pak Jokowi ini memegang hampir semua jabatan kekuasaan yang ada di negeri kita, guys. Oh iya, justru, karena saya paham demokrasi, saya tentang itu. Belum cukup umur, lalu aturan dirubah sesingkat-singkatnya. Belum cukup umur, maka jalan dibuka selebar-lebarnya. Hanya demi kekuasaan. Mumpung dia masih berkuasa, yaitu Pak Jokowi. Ini demokrasi. Ya, kan yang dukung rakyat. Rakyat yang seperti apa yang akan mendukungnya? Lalu, kalau rakyatnya tidak teredukasi, mudah sekali bagi Jokowi untuk mendrive, menunggangi atau menguasai opini-opini rakyat Indonesia, dari dulu saya udah gak percaya sama Jokowi. Bahkan, Yusuf kala pun ngomong gitu. Saya kira Jokowi itu merakyat, ternyata tidak. Lalu, demokrasi apa yang diharapkan oleh Anda? Menurut lu, dinasti politik gak apa-apa? Gue gak apa-apa. Gak apa-apa. Ya korup, tapi semua happy. Yakin semua happy. Emangnya dinasti politik udah pasti bikin miskin. Di tahun 2018, ada penelitian dengan judul Paradoks dari dinasti politik dan kemiskinan di era otonomi daerah yang menunjukkan bahwa wilayah yang memiliki kecenderungan dinasti politik identik dengan kemiskinan. Dengan fakta bahwa 8 dari 12 wilayah yang kecenderungan dinasti politik merupakan area miskin dan menjadi rekor atas ketidakmerataannya distribusi pendapatan. Kasarnya, yang happy ya happy banget, tapi yang melarat juga melarat banget. Hal ini menunjukkan meskipun GDP yang tergolong tinggi, namun tingkat kemiskinan juga tinggi. Nih, lu harus tahu soal indeks gini. Indeks ini menunjukkan tingginya tingkat ketimpangan pendapatan di suatu wilayah. Makin tinggi nilainya, maka makin tinggi juga kesenjangannya. Dan kamu tahu gak wilayah di Indonesia dengan ketimpangan tertinggi? Menurut BPS tahun 2023, wilayah di Indonesia dengan ketimpangan tertinggi adalah DI Yogyakarta dengan nilai 0,453 dengan model pemerintahan daerah yang kamu tahu lah ya. Jadi gimana? Yakin semua happy? Salah satu alasan kenapa gue benci banget sama dinasti politik. Apalagi yang terjadi di Konoha. Salah satu contohnya inilah nih, bapak anak sama-sama korupsi. Benar sih. Untuk menutupi dosa-dosa kau di masa lalu, kau harus menempatkan saudaramu, entah itu anakmu, supukumu, atau pemenentumu untuk mengganti posisimu supaya kejahatan-kejahatanmu tersimpan rabat. Itulah yang gue benci. Jadi wajar kita culiga dengan Presiden Konoha yang melakukan dinasti politik. Jangan-jangan untuk menutupi kejahatan-kejahatannya. Jangan-jangan. Normalisasi deh kalau ada orang yang korupsi, kolusi, nepotisme. Mau saudara lo, mau orang penting, mau pemerintah. Kalau ada ketidakadilan dan makan uang rakyat. Normalisasi kalau kita tuh marah-marah. Kenapa sih dari kemarin tuh banyak banget komen-komen semua yang bilang kalau Kak, gak usah terlalu bersuara. Kak, ngapain sih? Bahas tentang fashion aja, Kak. Bahas tentang ini, bahas tentang itu. Mohon maaf ya, gue tuh lahir di masa-masa generasi order baru yang abis itu diruntuhkan oleh generasi reformasi. Lo tau gak? Nih, umur-umuran Gen Z dulu itu ngegulingin rezim di DPR RI. Terus dibilang, kenapa lo dosen fashion kok ngomong ini politik mulu sih? Kok lo marah-marah mulu sih? Karena Indonesia ini lagi gak baik-baik aja, lagi gak bener. Lo nyadar gak becandaan kita waktu Gibran kepilih tuh ya? Becandaannya kan ngomong, iya, iya, Gibran jadi waprestar adiknya jadi gubernur nih. Wah, nanti jangan etes jadi lurah nih gitu. Semua kejadian cuy. Gue tau sama lo ya, semua bakal kejadian. Becandaan lo itu semua kejadian kan? Jangan etes aja itu sampe dibagi-bagiin bukunya di cover ke SD di Solo sama bapaknya ya. Gue gak tau tuh tau malu atau enggak. Si anaknya masa belum bisa kasih konsen mau ditenteng-tenteng kesana-sini dikasih liat terus di media. Tujuannya buat apa? Tujuannya biar jadi pejabat nanti di masa depan. Kenapa gue ngomel-ngomel kayak gini? Terserah lo mau nangkep gue atau mau kemana kayak mau WT ya? Terserah kalau orang-orang Indonesia semuanya mingkem doang kayak lo semua tuh ya. Gue bilangin Indonesia gak akan kemana-mana. Tujuannya dari rezim itu membodohkan masyarakat dan membungkam orang-orang yang ngomong adalah biar mereka tetap bisa bercokol dan semua keluarganya itu rasanya gak ada malu ya. Tuh dua doang nih kebutuhan orang biar bisa korupsi-korupsi nepotisme di depan umum adalah pertama gak tau malu kedua culas. Apa lagi? Lo mau cari apa lagi? Lo mau dada dorongan apa lagi? Dorongan sinta negara? Enggak mungkin lah. Orang dia gak bisa kerja nih yang komen-komen dari kemarin yaudah kalau bisa kerja kenapa enggak? Enggak bisa. Lo cek lo cek semua interview-nya yang namanya asam sulfat salah ngomong aja lo oke-oke aja. Yang bersangkutan juga ngerendahin Profesor Mahfud ya gue adalah akademisi kalau seorang akademisi dan sudah lama di bidangnya itu terus direndahkan di depan umum ketika lagi debat capres menurut lo itu baik-baik aja? Enggak. Apakah gue bisa bersuara? Bisa lah. Orang gue juga masuk ke dalam kartu pemilih. Gue memilih di Indonesia ini. Normalisasi kalau ada tinta korupsi. Normalisasi kalau temen atau saudara lo itu makan uang rakyat dan lo tau jelas-jelas. Normalisasi kalau ternyata ada orang-orang yang masuknya itu curang. Ani-ani yang diambil buat nyenengin-nyenengin bapak-bapaknya. Normalisasi kalau bapaknya pejabat punya banyak ani-ani lain yang dipiara. Istrinya di rumah seneng-seneng aja karena gelimang harta. Itu gak normal. Normalisasi kita teriak-teriak. Normalisasi kalau bilang tuh kejahatan itu tuh hina. Biar anak cucu kita tuh nyadar. Gak jadi kayak gitu di masa depan. Anak muda sekarang cuma komentar ya kak mau yang aman aja mau yang aman-aman aja. Lo semua kan cuma pengen mau terkenal doang kan. Cuma tujuannya mau jadi apa nih? Mau jadi youtuber. Soalnya youtuber doang yang kaya. Kan tujuannya mau ngapain? Ngelabuin lo semua juga. Lo yang dodol-dodol semuanya disuruh mingkem. Jangan mau mingkem. Namanya normalisasi sesuatu yang gak wajar. KPK bisa dibablasin. MK, MA semuanya bisa dibablasin karena Indonesia lagi gak baik-baik aja. Harus ada oposisi. Harus ada orang-orang kayak di DPR tuh yang teriak-teriak tentang Taperak, Rike Diapitaloka salah satu senator kita mewakili memang oposisi dari PDI. Ya. Lah kita oposisi rakyat. Lah orang kita yang nyoblos kok. Kita yang milih mereka semua yang wajib teriak-teriak adalah kita. Normalisasi makan uang rakyat dan minum ludah sendiri itu gak wajar di Indonesia ini. Normalisasi mengucilkan keluarga koruptor. Lo gak harus temenin lagi temen-temen lain koruptor. Mendingan makan uang halal sendiri. Hidup susah daripada hidup gemilang harta tapi tujuh turunan gak kelar-kelar dosa lo. Normalisasi ngeliat orang-orang yang mewah-mewahan terbang bisnis kelas naik alfart kemana-mana tapi makan uang rakyat. Tahu gak sih itu dari ujung ramput tapi ujung kakinya bau darah rakyat. Anak muda sekarang dan punya platform gak ngomong apa-apa lo yang akan tanggung jawab masa depan Indonesia bakal hancur atau gak? Oke guys, saya salut dengan anak-anak muda generasi milenial genzi yang bersikap atau bersuara seperti ini ya bersikap kritis dan mereka melihat bahwa situasi di negara kita sedang tidak baik-baik saja dan berani mau tampil berbicara karena jarang sekali rata-rata atau kebanyakan anak muda mereka ya tidak mau pusing ya dengan urusan-urusan seperti ini hanya bisa berpastra dengan kalimat-kalimat skeptis yaudah biarin aja kalau memang dia bisa kerja yaudah biarkan biarkan saja kalau emang gak suka yaudah gak usah dipilih kalau memang suka ya silahkan dipilih selalu melihat ujungnya hasil akhirnya prosesnya tidak dilihat hei mas Gibran jangan mengolok-ngolok bocah SD jangan diracuni cikal bakal anak bangsa dengan kelicikan dan kekotoran dalam berpolitik bernegara sementara kalau mau jujur apa kebanggaan anda meraih kesuksesan menjadi cawapres hasil curang dengan melanggar aturan hukum etik konstitusi negara atas kekuasaan bapak kandung anda yang masih menjabat sebagai presiden Republik Indonesia aktif dan paman anda sebagai hakim mahkamah konstitusi dan juga sudah menghabiskan hampir 500 triliun anggaran negara berupa bansos salam NKRI beberapa hari yang lalu sempat ramai ini membahas terkait adanya seorang tukang martabak yang membagikan buku tulis kepada anak SD di daerah Jawa Timur pembagian buku tulisnya sih gak ada masalah sah-sah aja gitu ya tapi yang jadi pembicaraan itu karena sampul atau cover si buku tulis itu bergambar anaknya sendiri ya di tengah situasi kondisi Indonesia yang saat ini tidak baik-baik saja rakyat bahkan dunia sedang menyoroti pemerintahan si bapaknya tukang martabak gitu ya sedang nyinyirin sedang mengkritisi si bapaknya terkait kasus tapera waktu itu UKT makamah agung dolar yang terus naik sembako dan semua yang serba mahal ya dong eh si anak malah membagikan buku yang bergambar anaknya atau cucunya si sang penguasa seharusnya si anak ini kan berusaha bagaimana caranya meredam masyarakat meredam rakyat yang saat ini sedang terus menerus mengkritisi si bapaknya ini tapi kok disini si tukang martabak malah terlihat menurut saya seperti memberikan sengaja memberikan sebuah perlawanan ingin menunjukkan eh lulupada yang mengkritisi bapak gue nih gue berikan perlawanan ya sebenarnya sih memberikan perlawanan untuk membela orang tua itu sah-sah aja ya itu hak prerogatif dan wajarlah setiap anak itu membela orang tuanya tapi lakukanlah pembelaan itu dengan cara yang bijaksana dengan cara yang smart yang cerdas bukan justru dengan cara bodoh gitu ya ya buat saya sih jujur ya perlawanan yang dia berikan ini memperlihatkan kebodohan dia sendiri terus akhirnya rakyat aware rakyat sadar dan tahu bagaimana dan seperti apa karakter si tukang martabak tersebut iya akhirnya rakyat bisa menilai betapa arogannya orang tersebut betapa egoisnya betapa sombongnya dan betapa ambisiusnya orang tersebut itulah yang akhirnya terbentuk penilaian masyarakat atau rakyat kepada si tukang martabak tapi saya gak habis pikir ya gitu kok ada orang tua yang dengan teganya hanya demi kepentingan dunia hanya karena demi ambisi jabatan dan kekuasaan dia rela mengeksploitasi anaknya yang masih di bawah umur masuk kerana kanca politik perpolitikan yang ada saat ini apalagi perpolitikan saat ini sedang kurang baik-baik saja atau tidak baik-baik saja menurut saya kok dia malah tega-teganya ya orang ini benar-benar tidak memikirkan dominos efek yang akan terjadi sama anaknya nanti dari hasil dia membagikan buku tulis tersebut tapi ya sudah lah ya itu kan anak-anak dia bodo amat mau jadi apa mau ngapain juga ya sah-sah aja sih ya ya tapi caranya dia ini tidak mencerminkan kecerdasannya dia ya dimaklum sih ya IPK-nya aja segitu gayanya aja ya seperti itu ya maklum lah dulu kita tahu lah kehidupannya dia dan keluarganya seperti apa dan bagaimana mendadak menjadi anak sang penguasa ya akhirnya jetlag ya jadi seperti ini deh kelakuannya tuh anak ya dong tukang martabak akhirnya mau jadi pemimpin di negeri ini oh iya tapi satu hal nih yang saya mau tanya juga saat membuat buku tulis tersebut itu kira-kira dananya dari mana ya dana APBD bukan oh kayaknya bukan deh dana dari bapaknya kayaknya bukan juga deh gak mungkin lah gak mungkin wong istrinya pake sendal jepit harga 13 juta ya pastinya pake dana pribadi lah tapi gak tahu juga sih coba nanti saya akan coba selidiki nih cari tahu dari berita dari beberapa sumber literatur yang terpercaya dana pembuatan bukunya dana dari mana ya malu dong istrinya pake ya jangan sampai lah maksud saya malu lah kalau sampai ternyata dananya dana APBD masa istrinya sanggup pake sendal jepit 13 juta tapi cetak buku pake APBD oke salam NKRI oke guys ya memang untuk cucu dari Pak Jokowi atau anak dari Pak Jokowi yakni John atau John Etes ini ya itu memang dari kecil atau saat ini sudah mulai di branding ya dibangun brand yang kuat disiapkan untuk menjadi the next leader ya the next president Indonesia untuk masa-masanya akan datang ya setelah selesai masanya Mas Gibran dan masanya KS ya bahkan guys ya saat ini belum juga dilantik untuk menjadi fakil presiden tetapi sudah ada buku ya buku yang terbit khusus untuk Gibran dengan judul Gibran dan next presiden ya jadi memang sudah ada proyeksi jangka panjang sudah diatur dirancang dari saat ini juga bagaimana persiapan untuk 5 tahun lagi 10 tahun lagi bahkan 50 tahun lagi ke depan ya itu sudah diatur strateginya dari saat ini ya sudah dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin khusus dari keluarganya mereka guys oke sebagai anak muda apakah Gibran itu mencerminkan atau merepresentasikan anak muda yang sesungguhnya saya itu berkali-kali sampaikan Bang di semua kesempatan bahwa kalau ada yang bilang bahwa Gibran Raka Buming Raka itu mewakili merepresentasikan anak muda saya orang paling pertama yang bilang itu enggak gitu oke dan bahkan sangat jauh dari representasi anak muda yang kita inginkan anak muda itu bukan sekedar anak pejabat bukan sekedar anak bisnismen bukan sekedar anak pengusaha dan anak politisi apalagi anak presiden anak pengusaha itu anak petani di kampung-kampung anak melayan di tiap pesisir anak buruh yang tiap hari orang tuanya balik malam kerja demi mendapatkan gajinya tidak seberapa dan orang-orang yang terakhir saya ucapkan tadi itu sangat bergantung kepada negara hukum konstitusi dan hak asasi manusia untuk melangsungkan hidupnya gitu jadi anak muda itu harusnya direpresentasikan oleh orang-orang yang setiap harinya menggunakan usahanya sendiri untuk mengubah keadaan tanpa mengubah konstitusi tanpa mengacak-ngacak hukum tanpa mengacak-ngacak konsepsi kenegaraan yang baik gitu jadi kalau dia adalah anak muda tapi dia kemudian ingin mendapatkan kekuasaan melanjutkan ayahnya dengan merusak konstitusi dengan melecehkan konsepsi hukum kita dengan merusak demokrasi dia bukan representasi anak muda dia representasi anak presiden oke ini benar jadi bukan representasi anak muda tapi representasi anak presiden melihat apa yang terjadi sekarang yang Jokowi mengangkat memuluskan anaknya jadi wapres maka pupus sudah harapan anak-anak muda dari Saban sampai Merauke untuk menjadi pemimpin di negeri ini karena mereka melihat bahwa untuk jadi pemimpin di negeri ini haruslah dia menjadi anak seorang presiden atau haruslah dia menjadi anak seorang pengusaha dan lain-lain sebagainya sepakat bang karena kalau melihat Prabowo Gibran sepertinya itu bukan harapan buat anak-anak muda bang Prabowo kan umurnya 71 tahun dia bukan anak muda tapi mungkin dari muda dia memang suka berpolitik tapi baru menang dia umur 71 tahun gitu Gibran dia anak yang berusia muda tapi dia bukan representasi anak-anak muda karena dia tidak menghargai konstitusi tidak menghargai aksesan manusia dan tidak melindungi demokrasi dari kerusakan padahal anak muda sangat butuh itu untuk kemudian menjamin keberlangsungan suara-suara anak muda ke depan jadi kalau melihat Prabowo Gibran dia bukan representasi anak-anak muda dan menangnya Prabowo Gibran itu menutup pintu bagi semua anak muda yang idealis menutup pintu bagi semua anak-anak muda yang ingin memperbaiki bangsa ini menutup pintu bagi semua anak-anak muda yang ingin hadir di jabatan-jabatan publik karena rupanya politik dinasti dan nepotisme yang dipraktekkan itu menghalangi jatah orang-orang miskin untuk kemudian jadi pemimpin dan menghalangi jatah orang-orang susah untuk jadi penguasa oke Noval menurut Melky dan Noval kalau misalnya pergerakan atau gerakan-gerakan moral yang sudah mulai berkembang terus dari kampus ini dan seluruh kampus seluruh Indonesia ini terus berkembang dan dia menemukan jalannya apakah ini bukan ciri-ciri atau apakah bukan indikasi bahwa situasi ini sepertinya akan terjadi seperti yang terjadi di 98 kalau ngomongin tahun 98 itu kan puncaknya adalah ketika Pak Harto kemudian memundurkan dirinya dari jabatannya sebagai presiden dia sadar ya sehingga dia mundur dia sadar setelah tekanan masyarakat hadir dia sadar bahwa sepertinya mundur ada gajaran terbaik daripada pecah ya daripada pecahnya bangsa ini dan lain sebagainya kalau saya melihat presiden Jokowi kayaknya gak punya kesadaran bang kenapa itu apa indikatornya satu hari ini demonstrasi mahasiswa itu sudah sangat banyak bahkan sejak akhir tahun 2023 jadi 16 Oktober 2023 kalau ngomong kecurangan bang di MK itu kecurangan paling pertama itu tindakan paling parah oleh para hakim MK yang diketuai oleh Anwar Osman itu untuk mencurangi demokrasi kita dengan melecehkan hukum menghancurkan konstitusi kemudian memuluskan jalannya anak raja untuk jadi tahun wakil presiden itu kecurangan paling pertama dan itu sudah memantik amarah masyarakat sipil yang luar biasa banyak termasuk mahasiswa jadi kondisinya hari ini bang yang bisa saya gambarkan Pak Jokowi itu ketika dia melihat ke depan mahasiswa sedang berdemonstrasi ketika dia melihat ke kiri guru-guru besar sedang marah ketika dia melihat ke kanan tokoh-tokoh politik oposan hari ini sedang marah kalau melihat ke bawah rakyat kecil hari ini sedang terinjak-injak oleh kebijakan pemerintah yang tidak masuk akal kalau melihat ke atas mungkin Tuhan juga sedang marah jadi kalau kita melihat hari ini Pak Jokowi sudah dalam posisi yang luar biasa terdesak ditekan dari mana-mana tapi kayaknya kesadarannya belum muncul mungkin butuh tekanan dan amarah yang lebih besar lagi gitu Pak sayang banget guys ya anak muda yang cerdas seperti milky sedek ini ya namun gara-gara kemarin kasusnya guys ya akhirnya dia menjadi redup ya tidak lagi muncul di permukaan publik guys sejak mahkamah konstitusi merubah aturan lalu meloloskan cawapres yang anaknya sendiri yang mana ketua MKnya adalah adik iparnya sendiri apa yang kita harapkan lagi sejak mantunya menjadi wali kota lalu orang yang semuda itu dinobatkan menjadi toko nasional apa yang kita harapkan lagi sejak anak laki-laki yang satunya itu tiba menjadi ketua partai lalu putusan terbaru mahkamah agung itu merubah batas usia calon kepala daerah menjadikannya boleh mencalonkan diri apa yang masih kita harapkan lagi sejak ketidakwarasan menjadi lumpah dinasi politik didukung dengan alasan Asian Value dan Human Rights lalu ormas yang sedari dulu mendukung kini dibayar dengan diizinkannya mengelola tambang apa yang kita harapkan lagi kita yang dipungut pajak sana-sini ditarik yuran kesehatan dinaikkan biaya pendidikan akan diperas yuran perumahan apa yang masih kita harapkan mungkinkah satu-satunya harapan itu adalah agar kita tetap merasa kita terus merasa sakit lalu dengan perasaan yang sadar pengkhianatan, ketidakadilan, pemalakan, kejulasan benar-benar kita telan lalu rasa kepahitan itu membentuk kejulak perlawanan mungkinkah itu yang bisa kita harapkan tapi bagaimana jika kepahitan itu tidak pernah menimbulkan perlawanan lenyap hanya karena disogok goyangan dan makan siang oke guys, saya sih skeptis ya anak-anak muda bisa memegang jabatan-jabatan dalam pemerintahan kita selama nepotisme masih terus berlangsung selama dinasti politik ini belum terputus jadi jangan berharap ada anak-anak muda bagi anak-anak orang miskin yang mau bermimpi jadi pemimpin atau bermimpi ingin memangku jabatan-jabatan dalam pemerintahan kita jangan mimpi karena anak-anak Pak Jokowi sudah memberikan bukti nyata, contoh nyata bahwa tanpa perlu prestasi tanpa perlu perjuangan yang penting punya koneksi dengan orang dalam punya ayah presiden atau ayah pejabat ya maka tidak perlu susah-susah atau capek-capek atau berproses langsung jadi ya anda mau minta apa saja anda ingin jabatan apa saja langsung jadi ya bahkan aturan pun bisa dipermainkan ya asalkan dari ayah atau dari keluarganya punya power punya kekuasaan segala sesuatu bisa dimainkan ya nah itulah yang dipertontonkan oleh demokrasi kita guys ya yang akhir-akhir ini sangat menyedihkan dan harapannya agar semoga ke depan ya kita mampu bangkit lagi dan saya berharap agar politik dinasti ini suatu saat bisa terputus sehingga politik kita ya demokrasi kita adalah murni demokrasi yang benar-benar dari rakyat untuk melayani masyarakat oke guys itu saja yang bisa saya sampaikan di sini saya Boston Sebo sampai jumpa lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati